Intro Konten kita kali ini Berisi tentang pengalaman saya Di hotel dormitory hotel Itu hotel yang sistem asrama Jadi satu kamarnya Bisa banyak tamu di Kuala Lumpur Oke silahkan disimak pengalaman saya Semoga bisa menjadi rujukan ya Intro Pada kesempatan kali ini Saya mau cerita tentang Pengalaman menginap saya Di hotel dormitory di Kuala Lumpur Yang pengalamannya ini Sangat horor sekali Semoga pengalaman saya ini Mungkin bisa nanti menjadi Pengalaman juga Bagi para traveler Yang low budget Untuk jika pergi di Kuala Lumpur ya Dan menginap dormitory Jadi saya kemarin Menginapnya dua malam di Kuala Lumpur Malam pertama it's okay Dormitory nya oke Hotel nya juga oke Yang malam kedua Ini yang agak horor Jadi ceritanya Saya kan pesennya emang lewat aplikasi ya Saya tidak usah sebutkan nama hotel nya Itu sangat tidak etis ya Hotel nya berada Dekat banget dengan Bukit Bintang Dengan Plaza Sumewang Dekat banget bisa jalan kaki Jadi saya pesennya Seminggu sebelum ya Seminggu sebelum pergi sana Jadi harganya emang murah ya Jadi trik yang pertama Mungkin kalau kamu ngambil hotel Jangan terlalu murah Karena harganya saya ambil waktu itu Sangat murah sekali ya Di Indonesia mana ada hotel seperti itu Jadi saya cuma iseng-iseng aja Cuma untuk pengalaman saja sebenarnya Jadi pengalaman nya gini Saya tidak terlalu sulit Menemukan hotel itu Karena kebetulan saya sudah screenshot Waktu itu saya tidak punya paket data Jadi sudah screenshot Lokasi hotel nya Dan saya tanyakan Ke DRS itu Ternyata orangnya langsung tahu Oh hotel nya itu muter ke belakang Ternyata hotel nya itu Tidak ada pintu Tidak ada Misalnya kayak hotel kan ada bagian depannya Gitu kan Ini enggak Jadi cuma ada satu pintu aja Jadi satu hotel nya itu Ternyata berada di lantai dua Jadi lewat pintu yang Tangga Kayak lorong gitu Menuju ke atas Kita naik ke atas gitu Jadi setelah disana Ternyata Resepsionisnya ada dua orang Orang Indian Kayaknya feeling saya gitu ya Dia berbahasa Inggris pastinya ya Waktu itu ada Apa namanya Ada customer yang mungkin lagi Mau ini juga ya Mau mesen kamar juga Jadi kemungkinan nunggu sebentar Setelah saya nunggu Kemudian Dia kayaknya enggak terlalu ini sama Maksudnya enggak terlalu Maksudnya acu tak acu nampak ya Maksudnya mungkin hotel low budget Oke lah gitu Jadi Setelah saya tanya-tanya gitu kan Saya nginep Di hotel ini Terus dikasihnya apa sedikit Dikasihnya sedikit clue sama saya Nanti kalau saya menginap disini Tolong kemanapun Saya pergi Tolong bawa telepon bimbit Maksudnya handphone saya gitu Sama dompet Waduh Dia saya bikin ini Otannya enggak aman banget Kalau sampai gitu Saya bawa telepon ke kamar rumah HP Kamar mandi Dompet-kamar Kalau dompet mungkin masih oke lah kan Jadi Terus saya tanya Emang sering terjadi Kilangan barang disini Dia agak diam aja Enggak terlalu Merespon saya Tapi saya jawabannya Pasti iya gitu ya Akhirnya pergilah saya ke Ini Ke Kamar saya Jadi diantarnya Lewat lift gitu kan Jadi keluar dulu Lewat lift Saya gak tau lantai berapa Karena salis itu Tunjuk tuh Cuma angka nomor 3 Jadi saya pikir itu Tiga lantai dari Tempat resepsionisnya Jadi setelah sampai disana Di kamarnya itu Ada Empat tempat tidur Yang lantai 2 Jadi tempatnya Lapan orang Satu kamar Saya lihat Ada masih ada Satu orang disitu Kayaknya orang India ya Jadi Orang India Terus Dua tempat tidur lagi Kayaknya juga ada gitu Cuma saya belum kenal orangnya Jadi Setelah ini Sempat Ngobrol-ngobrol sama Kebetulan orang Indianya Bahasa Inggrisnya Saya agak-agak bingung Karena aksennya ya Kayaknya yang India ini dia Kebetulan resepsionis itu Ke kamar saya juga Nanya semua orang India Apakah akan memperpanjang Ininya Memperpanjang Masa staynya Di hotel tersebut Jadi orang India itu Kayaknya memperpanjang Saya gak tau Apa profesinya Sepertinya orang India itu Sepertinya sedang mencari kerja Gitu Jadi sengaja mencari hotel Yang low budget Kemudian Karena seperti itu tadi Kemudian Saya kan Waktu itu Saya sekitar jam berapa Saya lupa ya Gini Di hotel Malaysia itu Jam dua Itu baru boleh check in Waktu itu saya datang jam satu Sebenarnya belum boleh masuk Tapi entah kenapa Dia berubah pikiran Jadi dia Akhirnya disuruh juga Saya Masuk gitu kan Langsung check in gitu Saya sampai di kamar tadi Kemudian Kan saya mikir-mikir gitu kan Mikir-mikir soal Keamanan barang Tapi syukurlah Saya bawa Ada kunci Kecil Itu dari Ketika saya Dari Bandung Saya beli Jadi Ransel saya yang berat itu Saya kunci Semuanya gitu Yang gak Jadi di luarnya Cuma Apa Jacket saya Sama Handuk kecil Berwarna merah Saya taruh di luar Feeling saya Untuk apa sih Orang maling Kalau cuma sekedar Handuk sama Jacket gitu Selah pikir saya Jadi saya ingat Kemudian saya keluar Pakai tas kecil aja Pergi keluar Jalan-jalan itu Saya waktu itu Pergi ke Apa ya Sempat tersesat Di Little India Seperti Vlog saya Sebelumnya gitu Pas saya pulangnya Hari hujan ya Tapi Hujan saya sampai Di hotel Sekitar jam berapa ya Saya Mungkin sekitar jam-jam Jam-jam Sembilanan Dan rupanya Dua orang yang Lagi yang teman Satu kamar Itu udah datang Ternyata dua orangnya Itu mahasiswa dari Mesir Jadi mereka berteman gitu Ada rencana Katanya mereka Habis dari sini Ya percakapan ringan Saja gitu Mau rencana ke Manado gitu Katanya kan Jadi Kemudian Yang herannya Resepsionis tadi Kok seringnya Mondar-mandir Terus ke kamar saya Ada apa gitu Saya tanya Sama dia Kenapa dia kok Mondar-mandir terus Ternyata dia apa Dia kebetulan tinggal Di salah satu kamar yang lain Kamar itu lagi Di repair gitu Lagi di Apa Di perbaiki Jadi makanya dia Inipnya di kamar saya Itu gitu Terus Dia juga lagi Batok Jadi Ya kasian juga sih Saya sempat Nanya juga Mungkin setelah Kebetulan saya ada Bawa makanan dari luar Saya tawarin dia Mungkin dia agak respect juga Sama saya Jadi Kami ya cukup Ngobrol biasa Udah mulai gak acuh lagi Dia gitu kan Nah terus Sebelum apa Sebelum tidur Dia sempat bilang sama saya Tolong nanti Back saya itu Jangan ditaruh di Ujung gitu ya Saya gak tau apa Maksudnya Dia ada ngomong sesuatu Tapi saya gak inget Apa gitu kan Ternyata saya baru inget Ketika malem-malem AC-nya bocor gitu Jadi bocor Ke bawah Jadi gak ditampungnya Sama ember Tapi ditampungnya aja Sama Seperti Bantal ya Jadi Bantal Jadi Ya gak cocok dong Kalau misalnya Bantal Otomatis kan nanti Merempes juga yang lain Jadi Ada sebagian Plastik saya Barang saya basah Untung tuh Masih dalam plastik ya Jadi Tes-tes bunyi terus Itu ketika malam Terus yang lebih Anehnya saya Saya sempat terbangun juga Itu sekitar jam satuan Kok kayak ada orang Masuk dalam kamar Jadi kayaknya Ada tamu-tamu lain Enak-enak aja Buka kamar gitu Emang ini kamarnya Emang rame ya 8 orang Cuma terisi 5 sama resepsionis tadi ya Cuma kan gak safety banget Kalau ada orang yang buka pintu Kamar kita gitu kan Terus kemudian Apa namanya Nah itu aja sih Sebenarnya Menurut saya Jadi emang safety banget Cuma Kemudian Tapi ya Keuntungannya Ini tempatnya Emang bener-bener dekat Dengan Apa loh Emang di pusat hotel Bintang Bukit Bintang gitu Waktu itu Saya emang gak sempat tidur juga Jam 3 Saya sempat keluar Itu masih rame Orang di jalan Emang kawasan Bukit Bintang Emang bener-bener Turisme banget ya Tempatnya Karena emang Masih apa gitu Jam 3 pagi Masih rame gitu Karena ada KFC dekat situ Juga kayaknya masih buka Terus paginya Saya masih belum tidur Kemudian saya sholat Kemudian setelah sholat Baru saya tidur Yang lucunya Sholat saya kok malah disuruh Di lorong sebelumnya Sama resepsionis Semarah saya Kemudian saya diem aja Katanya gak boleh sholat Di kamar katanya Lucu banget Gak ada lagi Arak iblat Sedangkan di hotel sebelumnya Yang lebih bagus itu Ada arak iblat gitu kan Jadi akhirnya saya Tetap sholat di kamar Kemudian Paginya saya Jam berapa gitu Jam 9an gitu Udah ini Sempat udah bangun gitu Beres-beres-beres Jam 11 gitu Jam 11 Kemudian saya Mau check out gitu Ke resepsionis Yang lucunya Resepsionisnya bilang gini Tolong ya Nanti dikasih Experience yang bagus ya Misalkan kita Kalau pesen di aplikasi Kan disuruh kita Ngasih bintang Ngasih berapa nilainya gitu Disuruhnya Aduh parah Kalau soal Apa namanya Kalau soal bagusnya Cuma karena Lokasinya emang deket Deket banget Di bukit bintang Yang lain tuh Bener-bener Tidak saya recommended Sama sekali Jadi itu Pengalaman saya Nginep di hotel dormitory Jadi trik yang nginep Di hotel dormitory Adalah yang pertama Jangan cari hotelnya Yang terlalu murah Jadi mungkin masih Di bawah satu kan Terus yang kedua Itu adalah Cari hotel Di tempat yang Rasanya Transportasi umum Bisa kita Apa gitu Kan bisa kita tengok Di peta gitu Kan ada Ini ada gambar Apa Transportasi Kalau deket Yang bisa jalan kaki Ke transportasi Terus yang ketiga Kalau bisa Bintangnya jangan sampai Di bawah delapan Jadi Error nanti Kalau di bawah 7,5 Itu sangat error kali Kalau udah Antara 7,5 Sampai 8 Itu udah dipaksakan Banget ya Jadi kalau bisa Bintangnya Ya minimal 7,8 7,9 Masih recommended Jadi kalau bintang itu Berpengaruh Sekali gitu Apa lagi ya Jangan lupa Bawa kunci ya Kalau emang dia Apa Si tendor dormitory Jadi bawa kunci kecil aja Jadi untuk Mengunci Back kita Masing-masing Saya kira Itu saja Jadi Pesen lewat Aplikasi Lihat bintangnya Kemudian Jangan lupa Apa gitu Jangan lupa Bawa kunci kecil Kalau emang kita Di dormitory Gitu kan Nah oke Jadi itu aja saran saya Yang pernah nginap Di hotel dormitory Di Malaysia Semoga pengalaman Saya ini Bisa menjadi Rujukan Bagi yang pengen Pergi Yang Bagi traveler Yang low budget Yang pengen pergi Ke Malaysia Bagi yang pengen tahu Hotel yang Saya referensikan Yang ini kan Nggak saya referensikan Silahkan ditanya Saja Di bawah Ya Di bawah ini Oke Sampai jumpa di David Yavis Youtube channel berikutnya Oke Bye-bye Sampai jumpa di